Alhamdulillah wa syukurillah Di kitab Sunan An-Nasai Jujj ke-1 di halaman 130 Dan hadis ini pula ditulis di kitab Sunan Abu Daud Jujj ke-1 di halaman 21 Yang bersumber dari sahabat nabi An-Rajulin sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Antaghtasilal mar'atu bipadlil rajul Awir rajulu bipadlil mar'ati Wal-Yaghtarita jami'ah Akhrajahu Abu Daud Wa-Nasai wa-Isna luhu sahihun An-Rajulin sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam Dari seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam Kola ia berkata Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Antaghtasilal mar'atu Seorang perempuan mandi Bipadlil rajuli Dengan air sisa mandinya laki-laki Awir rajulu Atau laki-laki mandi Bipadlil mar'ati Dengan air sisa Mandinya perempuan Waliyaghtarita jami'ah Kalau mau silahkan bersama-sama menceduk Akhrajahu Abu Daud Wa-Nasai Telah mengeluarkan hadis ini Imam Abu Daud Wa-Nasai dan Imam An-Nasai Wa-Isna luhu sahihun Dan sanad hadis ini sahih Dan kalau kita baca Kitab yang ditulis oleh Imam Al-Albani Hadis ini dihukumi oleh Imam Al-Albani Sahihun Katanya hadis ini sahih Kita akan mencoba memahami hadis yang barusan kita baca Kalau kita Baca hadis yang barusan Bolehkah kita mandi Ketika istri kita mandi Taruhlah airnya itu bukan pakai pancuran Atau ini pakai wadah Ember, jolang misalkan Lalu istri kita mandi Nah gitu Kemudian setelah istri kita mandi Lalu kita yang mandi Boleh gak begitu? Boleh? Tidak boleh Ini kan hadisnya Jadi kalau nanti Air satu jolang Satu ember Lalu istri kita mandi duluan Kemudian sisanya dipakai oleh kita Ini tidak boleh Ini hadis ini ya Atau nanti kita yang mandi Di ember ada sisa Lalu dipakai mandi oleh Istri kita Ini tidak boleh hukumnya Menurut hadis yang ini Artinya Kalau kita simpulkan Dengan hadis yang ini Kalau air yang mustakmal Ini kan kalau ceduk Ini nanti dari tangan ada yang Jatuh di ember Atau di jolang Maka air itu dihukumi Sebagai air mustakmal Yang sudah dipakai Maka Dari sinilah lahir Kesimpulan Air mustakmal Tidak boleh dipakai Untuk bersuci Jadi sesana Kalau dibicun Harus dibuang Nah itu Nah sekarang Bagaimana Kita Memahami Dari hadis yang ini Dengan korina Hadis-hadis yang lain Makanya kalau kita Menyikapi ini Hukum bersuci Dengan air Sisa Mandi Yang lain Misalkan istri kita Jono mandi Di satu jolang Ada sisanya Kita Mandi Junup Di sana Boleh gak Begitu Sisanya dipakai oleh kita Kalau kita Lihat dari hadis yang tadi Seolah-olah Istri yang Junup Pake air Di wadah itu Menjunupkan Air Begitu Sehingga airnya Sehingga airnya jadi Tidak boleh dipakai Oleh suaminya Yang Mandi Junup Jadi harus Air yang baru Sementara Di kitab Di kitab Sahih Al-Bukhari Di Juj ke-1 Di halaman 65 Dan ini Dikutip Oleh Imam Ibn Ibn Hajar Al-Asqadari Dalam kitab Pathul Barinya Di Juj ke-1 Di halaman 343 Satu hadis Dari Abi Ropi An-Abi Hureyrah An-Nabi Sallallahu Waliwasallam Lakiyahu Kata Abi Hureyrah Sesungguhnya Nabi Sallallahu Waliwasallam Pernah bertemu Dengan aku Tiba Di Torikil Madinah Di Sebahagian Jalan Madinah Wahu Junubun Padahal Dia Sedang Junub Jadi Abi Hureyrah Ketemu Dengan Nabi Dan Dia Sedang Junub Aku Sembunyi Dari Nabi Kata Abi Hureyrah Padahab Lalu Aku Cepat Pergi Pagta Salah Lalu Aku Mandi Semah Ja' Kemudian Dia Datang Menemui Nabi Lalu Nabi Bertanya Dari 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 Perasaan Tadi Saya Ketemu Kamu Tapi Tiba-tiba Menghilang Dari 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 Dalam keadaan aku junub. Jadi bayangkan. Seperti itu para sahabat menghormati Nabi. Sampai merasa tidak pantas kalau aku junub. Duduk-duduk bersama Nabi. Padahal Nabi pun tidak tahu dia sedang junub. Sampai aku sembunyi-sembunyi dan cepat pergi. Dan aku mandi kata Abi Hurairah. Pakola. Lalu Nabi bersabda. Subhanallah. Ma'al suci Allah. Innal muslima layan jusuk. Sesungguhnya orang muslim itu tidak najis. Jadi kelihatan di sini. Abi Hurairah memandang orang junub itu sedang hadas. Dia dalam keadaan najasun. Tidak pantas duduk-duduk bersama Nabi. Nabi malah menjawab. Innal muslima layan jusuk. Muslim itu tidak najis. Kalau begitu orang muslim yang tidak najis ketika ia mandi di satu wadah air. Lalu air yang sisa bekas ia mandi tidak najis. Kan begitu. Karena Nabi menyebutkan muslim itu tidak najis. Makanya nanti kalau Bapak membaca hadis yang menyatakan orang yang memandikan jenajah itu wajib mandi. Kan begitu. Kalau begitu jenajah itu najis. Kan begitu. Nah makanya nanti kesimpulan dari beberapa hadis ketika orang memandikan jenajah tidak wajib mandi. Kenapa jenajah itu bersih. Tidak najis. Kenapa Nabi menyebutkan innal muslim layan jusuk. Muslim itu tidak najis. Jangankan masih hidup sudah meninggal saja tidak najis. Seperti bangke yang lain tidak. Nah bagaimana dengan hadis yang tadi. Kalau hadis di Sokhih Al-Buhari ini menyatakan innal muslima layan jusuk. Muslim itu tidak najis. Kalau dia mandi bekas air yang dipakai mandi sisanya itu tidak menjadi najis. Bagaimana dengan hadis yang ini. Bahwa Nabi SAW melarang seorang perempuan yang junub mandi dengan air sisa laki-laki yang junub. Suaminya yang junub. Atau dibalik sekarang laki-laki yang mandi junub dengan air sisa istrinya yang junub. Itu tidak boleh. Ini hadisnya. Tapi yang bikin kita heran. Nabi disini banyak bukan. Walya gutaripa jamia. Kalau mau bareng weibakna. Aneh kan? Kalau tadi ya. Siuk ya mandi. Nyalira. Oke suaminya yang mandi. Dari air sisa itu. Tidak boleh. Tapi kalau bersama-sama. Siukku istrinya siukku suaminya kengeng. Bisa diterima enggak hadis seperti ini. Kalau istrinya dulu mandi. Air sisanya tidak boleh dipakai oleh suaminya. Atau suaminya yang mandi duluan sisa airnya tidak boleh dipakai oleh istrinya. Tapi kalau sama-sama mencaduk. Ya. Bahkan barengan. Iba akna tewur. Isna wur. Boleh. Kira-kira bisa diterima enggak pernyataan seperti ini. Iya. Nah terus kan. Imam Al-Basami mengomentari hadis ini. Dalam kitab Taudihul Ahkam Jujjah 1 di halaman 125. Beliau menyebutkan. Bisa diambil kesimpulan dari hadis ini. Terlarangnya seorang laki-laki mandi dengan air sisa mandinya istrinya. Atau sebaliknya. Terlarang. Tidak boleh. Kecuali bersama-sama mencaduk dari wadah air itu. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Ibu Aisyah bersama Rasul. Yang hadisnya dicatat oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqadari. Di kitab Pat Hulbari. Nomor hadis 261 dari Ibu Aisyah. Hadisnya kata Ibu Aisyah. Kuntuk agtasilu ana wan nabi. Pernah aku mandi bersama dengan nabi. S.A.W. Min ina in wahidin. Dari satu wadah air. Tah talipu aidina aidina tihi. Sampai tangan aku dengan tangan Rasul itu tah talipu. Jadi satu wadah air diceduk bersama-sama oleh nabi dan oleh Ibu Aisyah. Nah kalau begitu boleh. Tapi kalau Ibu Aisyah dulu kemudian Nabi tidak boleh. Atau nabi dulu kemudian Ibu Aisyah tidak boleh. Ini menurut Imam Al-Basami. Hadis itu bermakna seperti itu. Nah lalu bagaimana komentar para ulama. Kan kita ingin mengambil satu kesimpulan. Boleh enggak mandi junub laki-laki dengan air sisa mandi junub berempuan. Atau istrinya. Atau sekarang dibalik. Perempuan mandi junub dengan air sisa mandi junubnya suaminya. Boleh enggak begitu. Ini kan yang akan kita simpulkan. Nah bagaimana dengan hadis nomor sembilan tadi yang di kitab Bulgul Maram. Para ulama berkomentar. Pertama Imam Al-Basami memuat komentar Imam Asyaukani. Dalam kitab beliau. Mahula sotuh. Apa yang dipandang oleh Imam Asyaukani sebagai kesimpulan dari hadis tadi. Idda'a Al-Bayhaqi dan juga Imam Al-Bayhaqi memandang. Hadis yang ini dipandang oleh Imam Al-Bayhaqi. Juga Imam Asyaukani inna hupi maknal mursal. Oh ini ya baru. Sekarang ini hadisnya mursal kata beliau. Mardudah. Hadis ini tertolak. Kenapa hadis ini tertolak? Padahal Imam Al-Albani menyatakan ini sohih. Begitu. Menurut Imam Al-Bayhaqi. Mardudah biibhamis sohabah. Karena sohabat yang meriwayatkan hadis ini ibham. Diragukan. Sahat itu sahabat. Hadisnya kan begini. Anrojulin sohiban nabi. Begitu kan. Dari laki-laki sahabat nabi siapa? Orang mana? Namanya siapa? Kan gitu? Nah ini yang ibhamnya katanya. Hadis yang nubham ini kata Imam Al-Bayhaqi mardudah. Tolak saja. Ini menurut Imam Al-Bayhaqi. Wadda'a Ibn Hazmin. Nah Imam Al-Bayhaqi menyebutkan. Komentar Ibn Hazmin. Mengenai hadis itu. Anna Ahadu Ruwatihi Ae Ibn Yazid Al-Audhi. Hadis ini diriwayatkan melalui jalan sanat. Periwayatan. Yang di dalamnya ada rowi bernama Ibn Yazid Al-Audhi. Hadis yang tadi itu. Do'i pun. Yajid bin Ibn Yazid Al-Audhi. Dia itu do'i. Menurut para ahli hadis. Mardudah. Kalau ada hadis diriwayatkan oleh dia. Mardudah. Wajib ditolak. Dua. Kemudian yang ketiga. Waqala Ibn Hajar Al-Azqolani. Ibn Hajar Al-Azqolani. Juga menyatakan. Hua. Hadis yang tadi. Nomor 9. Di Bulgul Maram itu. Mu'aridun bima ya'ti min qawlihi fil hadisil a'ti. Bertentangan dengan hadis yang akan datang. Itu di nomor 10-nya nanti. Dari sahabat Ibn Abbas radiyallahu anhumma. Kalau tadi dari Ibu Aisyah. Ini dari Ibn Abbas radiyallahu anhumma. Dan beliau menyatakan. Ingat. Hadis yang disampaikan oleh sahabat Ibn Abbas radiyallahu anhumma. Dia itu suhratul imamah. Ibn Abbas itu imam yang masyur. Jadi sudah dimukadimahan. Namun ayat Ibn Abbas terima saja. Kenapa? Ibn Abbas itu imamah masyur. Imam yang masyur fil ilmi dalam hal ilmu. Kenapa? Ibn Abbas masyur dalam bidang ilmu. Bibarakatid dakwatin nabawiyah bil hikmah. Karena Nabi secara khusus. Mendoakan Ibn Abbas. Ibn Abbas dengan doa yang ini. Allahumma pakih hu'pitin. Ya Allah berilah pemahaman terhadap agama terhadap orang ini. Jadi khusus Ibn Abbas mah dipaparin doa ku rasul tehta. Makanya kalau ada nih. Dari yang ini A. Yang ini B. Dari Ibn Abbas C. Terima dari Ibn Abbas. Seperti itu. Kenapa? Beliau dapat doa langsung dari Nabi. Mengenai urusan agama. Wat ta'wil. Urusan ta'wil. Wat turjumanil. Quran dan urusan-urusan menerjemahkan Quran. Terima dari Ibn Abbas. Sedangkan di Quran kan ada. Bersentuhan itu. Membatalkan hudu. Itu ya. Ibn Abbas menerangkan. La mastum di ayat itu bukan bersentuhan. Kata Ibn Abbas. Tapi. La mastum pil ayah huwal jima. Jadi bersentuhan di ayat itu bukan bersentuh kulit laki-laki dan perempuan membatalkan wudu. Bukan itu yang dimaksud. Kata Ibn Abbas. Ini dalam hal menerjemahkan Quran. Ibn Abbas menyatakan. La mastum pil ayah huwa al jima. Kalau suami istri melakukan hubungan. Maka itu membatalkan wudu. Seperti itu. Karena Ibn Abbas memang. Turjumanil Quran. Jadi dalam menerjemahkan Quran. Sudah dapat apa? Modal doa dari Nabi. Allahumma faqih hufid din. Kata Ibn Abbas. Anna Nabi s.a.w. Sesungguhnya Nabi s.a.w. Nabi s.a.w. Nabi s.a.w. Mandinya Ibu Maimunah. Dan ini riwayat muslim. Kalau begitu hadis tadi bertentangan dengan hadis ini. Begitu kata Ibn Abbas. Hadis ini membolehkan. Kenapa? Ibu Maimunah mandi janabat. Di air yang itu sisanya dipakai oleh Nabi. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Ini dalam hadis riwayat muslim. Ini yang pertama. Dan hadis ini dikuatkan juga dengan hadis yang lain. Wali ashabis sunan. Ini menurut ashabis sunan. Iktasala ba'du azwajin Nabi s.a.w. Dijelaskan. Telah mandi. Sebahagian istri-istri Nabi s.a.w. Bijabnatin di satu wadah air. Setelah istri Nabi mandi. Pajakak lalu Nabi datang. Ketempat itu. Yagtasilu minha. Dan Nabi mandi dengan air. Sisa istrinya itu. Pakolat. Lalu istrinya mengatakan. Ini kuntu junuban ya Rasulullah. Aku ini junub. Barusan itu mandi junub wahai Rasul. Pakolat. Lalu Nabi menjawab. Innalma laya junubu. Sayi mahtemilu junub. Air itu tidak junub. Kamu yang mandi junub. Air itu tidak ikut junub. Begitu. Dan ini hadis dipandang sahih oleh Imam At-Tirmiji dan Imam Ibn Huzaimah. Coba dari hadis yang ini ya. Dua hadis yang ini. Seolah-olah mukobalah dengan hadis tadi. Tadi Nabi melarang. Laki-laki mandi junub bekas atau dengan air. Sisa mandi junub istrinya atau sebaliknya. Tapi dengan dua hadis ini. Ibn Abbas menyatakan. Nabi SAW mandi dengan air sisa. Mandinya Ibu Maimunah. Ini sudah jelas sekali. Masa Nabi melarang. Kemudian Nabi melakukan. Dua. Nabi SAW mandi. Dengan air sisa istrinya. Sampai istrinya menyatakan. Ini kuntu junuban. Aku barusan mandi junub baik Rasul. Lalu Nabi menjawab. Innal ma'la yajnubu. Sa'imah temilu junub. Nah. Dengan keterangan-keterangan. Di atas tadi. Maka. Para ulama memutuskan. Di antaranya. Imam As-Sen'ani. Yang keputusan beliau ditulis. Di kitab tafsir hadis beliau. Subulussalam. Juj ke-1 di halaman 29. Kata Imam As-Sen'ani. Kalau melihat dari hadis-hadis di atas tadi. Saya simpulkan. Itu seolah-olah Imam As-Sen'ani menciptakan seperti itu. Ya jujugus lur rojul dipadlil marah. Bolehnya laki-laki mandi junub dengan air sisa istrinya. Dan istrinya pun mandi junub. Wayuqosu alaihil aksu. Dan dikiaskan bolehnya sebaliknya. Kenapa? Kalau laki-laki boleh mandi junub dengan air sisa istrinya yang mandi junub. Kalau begitu istrinya pun boleh mandi janabat dengan air sisa suaminya yang mandi junub. Wapil amra ini sebenarnya dalam hal ini hilah pun. Ada beberapa ulama yang mukabalah. Yang satu membolehkan. Yang satu menyatakan tidak bolehnya. Karena dengan alasan air yang mustakmal itu. Tapi kata Imam As-Sen'ani wal azharu jawazul amraini no jelas ma menang na'lah. Jadi yang jelas bolehnya. Kenapa? Berdasarkan hadis yang tadi. Yang tidak membolehkan bertentangan dengan hadis yang lebih sohi. Maka jika hadis bertentangan dengan yang lebih sohi. Maka hadis itu jatuh. Dengan mardudah. Tidak diterima dan tidak dipakai. Seperti itu. Yang kedua. Imam Al-Basani dalam kitab Taudihul Ahkamnya judj ke-1. Di halaman 127. Beliau menyatakan. Jawaju igtisali rojul bifadli tohuril mar'ah. Walau kanatil mar'atu juruban. Wabil aksi. Bolehnya seorang laki-laki mandi. Dengan air sisa. Mandinya istrinya. Walau kanatil mar'atu juruban. Sekalipun si istrinya itu dalam keadaan jurub. Wabil aksi. Dan juga sebaliknya. Boleh. Jadi ini kan bicara suami istri. Kemalamun teamaye sajolang te. Ya dipakai mandi istri tetangga. Kita juga junum. Mandi saja. Sisa. Boleh gak begitu? Boleh? Kira-kira boleh gak? Ada gak yang melarang? Tinggal tanya seperti itu. Ada gak yang melarang? Gak masalah kan? Kan tadi. Ini secara umum. Laki-laki boleh mandi junum. Dengan air sisa mandinya perempuan. Perempuan mana? Kan begitu. Kecuali kalau satu tempat. Ini yang gak boleh. Ayo misalkan mandi junum. Mandi janabat. Sawadah. Silisiukan. Tapi yang pemajikan tetangga. Entah. Karena yang membolehkan disini. Bukan boleh. Laki-laki dan perempuan secara umukan. Disini istri. Dan suaminya. Sebagaimana tadi dijelaskan. Ibu Aisyah dengan Nabi. Ibu Maimunah dengan Nabi. Seperti itu. Yang lain gak boleh. Imam Al-Basami juga menyatakan. Ini jadi menyatakan. Menurut aku boleh. Ini keterangannya. Ini yang saya kagum begitu. Jadi sekarang yang sudah tidak jamannya. Dacuk ajangan dia menang. Seperti itu ya. Dasar Pak Ustadz gak kengeng. Nyak. Bab kengeng. Nama-mama gak. Tapi berdasarkan keterangan apa. Ini yang penting. Jadi harus kita biasakan. Ngaji seperti itu. Oh dalil nama. Kurniaun. Dasar-lari lagi. Menangpan nyebutkan. Ini boleh. Ini tidak sah-sah saja. Tapi berdasarkan keterangan. Yang mana ini boleh. Berdasarkan keterangan yang mana. Ini tidak boleh. Nah ini yang pentingnya. Makanya Imam Al-Basami menyebutkan. Bolehnya laki-laki mandi junub. Bekas atau dengan air sisa mandinya. Istrinya yang junub. Boleh itu. Dan ini pun diterangkan dalam kitab Sahih Al-Buhari. Dengan hadis yang bersumber dari sahabat Ibnu Umar. Selain hadis yang tadi di atas. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan-perempuan. Mereka laki-laki dan perempuan. Di zaman Rasul wudu. Dengan satu wadah yang sama. Jadi istri tina wadah etha. Wudu nate. Pamaget tina wadah etha. Ini kan umum. Laki-laki dan perempuan. Sekalipun tidak suami istri. Begitu. Wapi riwayatin. Dan dalam satu riwayat. Dari Hisham bin Ammar. An-Malik. Kolak. Tihak. Nah. Di hadis itu dijelaskan pula. Min ina in wahidin. Dari satu wadah air. Istri hula nyuk warudu tidinya. Kemudian laki-laki juga wudu dari air yang ada di tempat itu juga. Ini diterangkan dalam kitab Sahih Al-Buhri. Ternyata kalau begitu apa yang disampaikan oleh Imam As-Sanani. Juga Imam Al-Basami mengenai bolehnya laki-laki mandi junub atau wudu. Dengan air sisa mandi junubnya perempuan. Terus kan sekarang bagaimana kalau si suami istri ini mandi junub di satu kolam. Gue jebur istri di kolam no eta. Kemudian setelah selesai istrinya baru suaminya di sana. Mandi junub juga. Boleh enggak begitu? Kehulak jol boleh. Misalkan nih. Satu kolam nih. Karena kolam pemandian itu kan. Ini mungkin bukan suami istri. Yang lain. Ini perempuan junub. Ah dek ngaha aja mandi junub di kolam eta. Lalu ada laki-laki lain juga. Ah sakalian medek mandi junub dirinya. Gitu. Boleh enggak seperti itu? Boleh? Boleh enggak? Kehulak. Lamun China ngalir menang. Tapi kalau cahit. Air yang ada di kolam itu tidak ngalir tidak boleh. Kenapa? Di hadis yang akan datang Nabi melarang itu. Namanya Al-Ma'idda'id. Nabi melarang orang mandi junub di air yang diam. Tidak ngalir. Tinggal nanya. Kolamnya ngalir? Begitu. Kalau kolam itu diisi dan keluar begitu dibuang. Silahkan. Tapi kolamnya kalau tidak ngalir airnya. Tidak boleh. Sekalipun ada koidah. Pokok nama air bersih itu boleh dipakai bersuci. Kalau tidak rubah rasa, warna, dan bau. Dengan najis. Itu koidah yang pokok. Tapi Nabi telah melarang. Mandi junub di air yang diam. Itu terlarang. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sedikit menambah ilmu dan wawasan kita. Bahwa bersuci dengan air sisa orang mandi junub. Hukumnya boleh. Seperti Nabi melakukan itu dengan air sisa bekas ibu maimunah mandi janabat. Barakallah li walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.